Jadi, dari saya ingin tahu secara pasal kita Kenapa sih semula ASM kita ingin mengurus partai politik Karena kita disampaikan manusia itu hanya segala umat Kalau memang ada, tidak akan ada Kalau tidak, mungkin hanya itu Kalau kelibatan ASM di partai politik itu Secara langsung, sebenarnya tidak ada Karena memang jelas mudah-mudahan mengatur bahwa ASM ini perlu politik Apalagi jadi pengurus Soal jadi anggotaan Nah, ini yang perlu diteluskan di dalam Bisa jadi, ada nama-nama kita atau nama ASM Atau nama siapapun yang dicatut Oleh partai tertentu, disipul Nah, gitu kan Jadi, bukan secara sengaja Ya, misalnya lalu 5-5 tahun kan ada 2 di ASM Nah, itu dikasih ke DPD ke saya Saya mau kontain saya Langsung, oh saya ingin anggota partai ini Yang ada Kejadiannya itu Nama mereka dicatut Nah, maka Si info-info itu bisa dilakukan pengaduan Kalau misalnya nama ASM tadi Dicatut sebagai anggota salah satu partai politik Nah, dua-dua dua laporan KPU Nah, ini kalau masih ke partai yang disantukan Tergantung pemerintahnya Apakah jahatnya dari Sipul atau mereka memperosisi Dibilang itu Ya, kalau misalnya saya memperkarakan Ada yang Tiba-tiba yang saya ingin Tapi saya masuk di Sipul Kalau yang saya ingin Kepada sih ke partai ini Itu Sedangkan kembali Ke masing-masing Apakah masuk Dan proses Sipul Jadi Nanti Sejahatnya Yang kita ketahui Yang saya ingin Kalau Sejahatnya Nanti Bersilai 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 Saya Yang pertama Yang pertama saya sampaikan bahwa tahapan kondikasi administrasi dan tafwani ini masih ratanya atau keadaannya KPMRI jadi kita hanya menjelaskan tugas yang sebagainya yang sebetulnya tahapannya ini yang berada di diri dan ada beberapa keadaan yang diberikan kepada kita bahwa segala keputusan hasil itu adalah kategori yang mempunyai penanganan baik untuk menyampaikan atau menghubungkan makanya kalau kita itu tidak ada penanganan untuk menyampaikan hasil dari mulai atau jabatan-jabatan yang memang bersumber pendanaannya dari akibat BPD itu bisa untuk masuk dalam akibat BPD itu yang tidak saya sampaikan dan selamat menikmati